Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan membuat video setup lagi teman-teman ya Mengenai LED TV Sony berukuran 50 inch dengan tipe 50X75K dan soundbar Sony dengan seri HTS100F teman-teman ya Dan seperti biasa untuk video setup, disini kita akan mereview dulu ya masing-masing dari kedua unit ini, baik dari TV maupun soundbar Disini kita akan sedikit menjelaskan mengenai kualitas suara dan gambar Dan terakhir nanti kita akan spill untuk harga dari TV ini teman-teman ya Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di share Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh, Arta Bali TV Tangan lupa basa-basi lagi, kita lantung saja ke penjelasan yang pertama Untuk yang pertama disini, kita masuk di TV-nya dulu teman-teman ya Untuk TV, disini kita menggunakan LED TV dari seri HTS75 berukuran 50 inch ya Dan untuk seri HTS75 ini, dia tersedia dari ukuran 65 inch, 55 inch, dan 43 inch Dan yang kita pakai sekarang ini kebetulan yang ukuran 50 inch Dari segi prosesor, disini seri TV ini, dia sudah menggunakan X1 prosesor Untuk color picture, dia sudah menggunakan 4K X Reality Pro Dilengkapi dengan Motion XR200, serta untuk sound-nya, dia sudah menggunakan Clear Face Yang sudah mendapatkan lisensi Dolby Digital, belum Dolby Atmos, istilahnya Untuk prosesor atau OS sendiri, dia sudah menggunakan Google TV Dan dilengkapi dengan, nah ini dia, X Protection Pro Atau 4 perlindungan dari Sony, yang pertama dari debu, dari listrik, petir, dan udara lembab Dari segi panel layar, dia sudah menggunakan resolusi 4K Yang kita bisa lihat disini, untuk tampilan layar sudah oke Dilengkapi dengan panel yang masih soft panel, kita bisa lihat disini Dan untuk tampilan frame, di TV ini dia masih terdapat frame ya Baik dari kisi atasnya, kisi kiri, dan kisi kanan Jadi dia belum menggunakan tampilan full frame Kita bisa lihat ya, jadi ini tampilan TV-nya Nah, ini seri 50 inch yang kita gunakan Nah, ini kualitas gambarnya, serta untuk refresh rate dari TV ini Masih menggunakan refresh rate 60Hz ya, untuk pergerakan gambarnya Untuk build quality di bagian kakinya Nah, kita bisa lihat disini teman-teman ya Ini tampilan kakinya Good quality-nya, dia masih menggunakan plastik atau bahannya Masih menggunakan plastik, tapi cukup solid teman-teman ya Dan untuk speakernya berada di bagian bawah sini Kita bisa lihat Dan untuk bagian belakangnya Kita bisa lihat tampilan belakangnya seperti ini Dia masih menggunakan Saya rasa masih plastik ya teman-teman ya Dan ini juga masih plastik Tapi cukup rapat ya Jadi tidak ada celah lagi untuk debu masuk ke bagian belakang TV ini Untuk mounting bracket-nya pun dia juga sudah ada ya Kita bisa lihat 4 lubang di sana untuk pouch-nya Dan untuk port itu sendiri Coba kita lihat dari sana teman-teman ya Oke, disini kita bisa lihat dari segi port kita terdapat Paling atas itu ada HDMI Nah, disini kita bisa lihat ada 2 slot untuk USB teman-teman ya Ada 2 slot lagi untuk HDMI, 1 dan 2 Disini juga ada untuk headphone ya Atau untuk audio out-nya Disini ada juga untuk port untuk antena Kita bisa lihat TV juga sudah support siaran digital Dan di bagian samping Disini kita bisa lihat Untuk kabel power-nya sendiri Dan sudah menggunakan plug-nya Yang warna putih dan kuning itu dia juga sudah ada ya Untuk kabel RCA-nya, optical juga ada Dan disini ada HDMI lagi satu yang ARC ya Kita bisa lihat disini yang digunakan langsung Dari koneksi dari soundbar-nya Tapi kita jelaskan untuk soundbar-nya juga Ya Dia ada koneksi internet menggunakan kabel atau LAN Oke, ini tampilan belakangnya Dari TV seri X75K berukuran 50 inch Sekarang selanjutnya untuk tampilan menu dari TV-nya ya Atau tampilan Google-nya Oke, jadi itu tampilan Google TV-nya kurang lebih seperti ini teman-temannya Sama seperti sebelumnya yang sudah pernah saya jelasin Disini sudah banyak aplikasi yang sudah terinstall ya Karena untuk TV ini juga khusus sudah di login ya Untuk email-nya Disini kita bisa lihat Ada demo, ada Netflix, Prime Video Youtube, video.com, Disney Hotstar Untuknya masih banyak aplikasi lagi Dan tentunya kalian bisa menambahkan aplikasi disini teman-teman ya Kalian tinggal ketik apapun bisa kalian download semua disini Baik itu game, entertain, dan lain-lain Semua ada disini teman-teman ya Dan sangat banyak Nah, itu dia untuk aplikasinya Kita kembali ke menu awal Kita bisa lihat disini Nah, ini dia Ada film-film yang direkomendasikan Dari Prime Video, TV, Google Play Film Youtube Kids Video.com Ini dia teman-teman ya Oke Untuk tampilan menunya sendiri Di bagian samping kita bisa lihat ya Ada tampilan menunya Ada setelan Coba buka ya Nah, ini dia setelannya Kita bisa lihat disini ada Untuk settingan saluran input Ada tampilan suara Jaringan internet Akun login Privasi aplikasi Sistem dan lain-lain Disini kita bisa cek untuk sistemnya Dan untuk tentangnya Disini kita bisa lihat Untuk versi Android-nya Dia gunakan Sudah menggunakan versi Android 11 Teman-teman ya Untuk seri yang terbaru ini Oke Untuk penyimpanan Disini juga kita bisa cek Penyimpanan tersisa Disini dia masih lagi 9,4 giga Teman-teman ya Dan ada drive USB eksternal Sebesar 15 giga Oke Itu dia untuk TV-nya Sekarang kita lanjut Untuk di soundbar-nya Teman-teman ya Dari soundbar Disini kita bisa lihat Yang kita gunakan Disini hari ini Kita review kita kali ini Yaitu soundbar Dengan seri HTS 100F Dari Sony Yaitu Ini soundbar Tanpa subwoofer Teman-teman ya Alias setiap pembelian Kan hanya mendapatkan Satu ini aja Hanya mendapatkan Senter saja Teman-teman ya Ini kita bisa lihat Fiturnya Dengan tipe HTS 100F Yang diberikan Nama 2.0 channel Untuk Soundbar ini Dan lengkap Dengan S4 Surround Dan untuk Power gininya Power suaranya Dia mencapai 120 Watt Untuk power outputnya Jadi ini bukan listrik Teman-teman ya Ini power keluaran Suaranya Di sini juga Kalian bisa lihat Nah ini dia Bass Reflect Teknologi Untuk menghasilkan Suara bass Yang memperkaya Pengalaman Jadi ini untuk Suara bass Juga oke Tapi masih kurang Karena dia Tidak dapat Subwoofer Teman-teman Nanti kita tes Seperti bagaimana Suaranya Di sini juga ada Untuk HDMI Bluetooth Dan Optical Kita bisa lihat Nanti belakang Seperti apa Untuk port-port Di kelengkapan Soundbar ini Dari segi tampilan Kita bisa lihat Hampir sama Tampilannya dengan Soundbar-soundbar Sony pada umumnya Teman-teman ya Bagian atasnya Dia ada Tekstur seperti kulit jeruk Dengan label Sony Dan untuk penutup Bagian depannya Dia menggunakan metal Cool ya Dari sini ke sini Oke Dan untuk settingan Di bagian atas Kita bisa lihat Di sini yang pertama Ada untuk power Ada untuk fansian Bluetooth Dan volume Dan di sini Tidak terdapat layar Hanya lampu Yang kedip-kedip Di sini teman-teman Kita bisa lihat Nah ini teman-teman Nah ini dia Hanya lampu Tidak terdapat tulisan Dan lain-lain Dan ketika kalian ingin Mengubah Mungkin dari TV Bluetooth dan USB Di sini Ada keterangannya Jadi lampu Yang akan menunjukkan Coba kita tekan Di pansennya Nah di bagian bawah Dia akan berubah Ke Bluetooth Nah ini Bluetooth Dan USB Oke Ini kita bisa lihat Nah itu saja Untuk pengaturannya Di sini juga ada Dijelaskan Fiturnya teman-teman ya Mirip dengan Topper yang tadi Dan untuk Instant Bluetooth Kalian harus tekan 3 detik ya Untuk firingnya Sampai dia Kedip-kedip ya Kita bisa lihat Di sini Di sini Terus ya Terus ya Terus ya Ini Set Nah pindah ke sini Dan kita tekan 3 detik Dan dia akan Kedip-kedip Secara otomatis Dia akan Firing Teman-teman ya Kalau kalian ingin Menyambungkan Ke Musik Contohnya Bisa kalian gunakan Ini Untuk Instant Firing Oke Sudah firing Dan untuk Portnya sendiri Di bagian belakang Di sini Kita bisa lihat Yang pertama itu Ada HDMI Yang tersambung Langsung ke TV Teman-teman ya Jadi Untuk TV Memang bagusnya Untuk menggunakan HDMI Agar tidak terjadi Delay Dan lain-lain Ini juga ada Slot untuk USB update Dan di sini Untuk kabel port Kita bisa lihat Di sini Oke Bagian tengah ini Kosong Terlapas lumbang Seperti ini Dan sudah Mendapatkan Lisensi Dolby Audio Oke Itu soundbarnya Sudah saya jelaskan juga Dan tampilnya remote Dari soundbarnya Kurang lebih seperti ini ya Ya sama dengan Seri premium Di remote-nya Bentuknya kotak Kita bisa lihat Di sini ada Input Power Untuk soundbarnya Sudah dibuat Masing-masing Di sini teman-teman ya Ada auto sound Standar Cinema Musik Voice Dan knife Untuk volume Untuk Glassnya Dan lain-lain Oke Nampilnya remote-nya Dan sekarang Kita langsung aja Tes Dan setup TV dan soundbar Sony ini teman-teman ya Sip Kita lanjut Oke Jadi langsung aja Kita tes Untuk kualitas suara Teman-teman ya Kita bisa lihat Di sini Ketika soundbar Sony ini Disetup Dengan TV-nya Kita bisa lihat Ini dia suaranya Nampilnya Tidak Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton